Hai guys kembali ke channel aku like dan subscribe ya oke di kesempatan kali ini aku mau bikin tentang review snowman marker japan maaf video ini gak jelas oh iya buat kalian yang gak punya brush pen kalian bisa beli snowman ini karena ini juga bisa buat lettering ini ada dua belas warna aku punya yang dua belas warna tapi masih ada yang banyak lagi warnanya tapi aku cuma punya yang dua belas warna oke aku bakal nge swatch semua spidol ini spidol tapi bisa berlettering oke yang buat nulisnya kayak kayak gini enggak terlalu tajem oke mari kita swatch guys nanti maaf yafi swatchnya aku enggak video M soalnya aku cuman pakai tangan doang cuman bisa buat tangan satu oke harganya juga murah banget harganya satu segini tuh Rp1.000 sampai Rp2.000 ya kalau di rumah aku ini satu pisenya harganya juga murah Rp12.000 sampai Rp15.000 oke aku bakal nge swatch oke guys udah aku suat semua maaf ya guys kalau ada yang salah satu tulisannya nggak bagus soalnya aku tuh baru pemula dan juga kalau ada tulisan yang salah ini ada pink ungu kuning orange mirah hijau muda hijau tua biru muda biru coklat 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 tua dan hitam ini bisa di tebel tipisin tapi aku pakai yang tipis semua dan ada yang tebel semua nih contoh tebel tipisnya ya nanti aku juga akan gradasiin warnanya ini tebel yang ini tebel ada yang berarti dan ini gradasinya ini gradasinya oke sampai disini dua videaku jangan pandang di klik like comment dan di klik subscribe subscribe paling penting oh iya and maaf kalau ada kesalahan di video ini thank you for watching thank you for watching and bye